Pendekar Kepala Batu Jilid 6 Atsyang memutar otaknya cepat dan mata pelayan cerdik ini berputar sekejap Mendengar bahwa bayi itu keturunan Yap Go Answe Alasan apalagi yang harus diberikan kalau bukan alasan 11 bulan yang lalu? Hanya dari alasan arak sorgalah maka majikannya itu berhasil menjebak Yap Go Answe Inipun kalau benar majikannya tidak omong kosong Karena itu Atsyang lalu menjawab Si Ocia, alasan demikian mudah mengapa mesti ditanyakan lagi? Bukankah Socia sendiri yang pada waktu itu menyuruh hamba untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi Yap Go Answe di kamar Si Ocia? Nah tentu dari situlah anak ini lahir Alasan apalagi? Tok Sim Sian Li terkekeh bagus, rupanya otakmu encer juga Atsyang, akan tetapi bukankah kata-katamu ini hanya untuk melenyapkan kemarahanku dari dosa yang kau perbuat pelayanku yang minis? Wanita itu tertawa dingin dan Atsyang terkesiap kaget teh, ini, oh, tidak Si Ocia, tidak begitu, sungguh mati hamba tidak bermaksud begitu Kai Ao Si Ocia tidak percaya, hamba masih mempunyai alasan nomor dua yang tentu tidak dapat Si Ocia bantah kebenarannya Tok Sim Sian Li menghentikan tawanya dan wanita ini tampak terkejut Sedetik bola matanya berputar beran, namun ahimya dia mendengus dingin Hem, kau hendak main-main apalagi, pelayan pengkhianat? Atsyang membenturkan jidatnya dengan muka pucat Si Ocia, hamba sungguh tidak main-main Dan lagi mana berani hamba main-main terbada perahu Chia? Tidak, Si Ocia, sungguh rahmati Demi segala iblis di dasar neraka hamba tidak sedang mempermainkan Si Ocia Kalau Si Ocia tidak percaya, biarlah sekarang juga Si Ocia membunuh hamba Tek Sim Sian Li tertawa aneh Hai hik, memangnya aku dapat mempercayai mu, Atsyang Semenjak perbuatan au meloloskan sepasang kuda liar itu Aku memang sudah tidak gampang lagi percaya kepada tu'u Akan tetapi, sebelum kau mampus menerima hukuman Coba biar ku dengarkan lulu apa alasanmu yang nomor dua itu Kalau benar tidak dapat ku bantah Berarti masih panjang dan untuk itu bersyukurlah terhadap dewa kematian Nah, sekarang bicaralah Tok Sim Sian Li memandang pelayannya itu dengan sinar matu dingin Semencara Atsyang mengangkat mukanya dengan matu terbelalak Tapi rupanya pelayan ini memang bersungguh-sungguh Karena kalau tadi dia tampak ketakutan adalah seakarang wajaknya tiba-tiba berseri girang Janji majikannya ini rupanya telah menenangkan perasaannya dan karena itu dia pun lalu melompal bangun Si Ocia, Atsyang berkata sambil menudingkan telunjuknya kepada bayi yang digendong Alasan nomor dua yang hendak hamba kemukakan di sini adalah berdasarkan kenyataan pada anak Si Ocia itu Lihat, bentuk tubuhnya yang sehat montok itu dan juga wijahnya yang tampan kemerahan Bukankah sudah cukup untuk dijadikan alasan lain bahwa buyi ini memang bukan anak sembarangan? Dia memiliki cahaya aneh pada roman mukanya Seperti ap Goanswe, penuh perbawa dan kekuatan terpendam yang tidak dimiliki oleh bayi-bayi biasa Dan lagi, tangisnya yang nyaring dan meragejutkan tadi Bukankah menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa pada bayi Si Ocia ini? Kelak, apabila dia sudah besar hamba yakin bahwa putra Si Ocia itu bakal merupakan duplikat ayahnya yang gagah perkasa seperti Kenyataannya Nah, apakah kata-kata hamba ini mengandung kebohongan? Atsyang berhenti bicara dan Tok Sim membelalakan matanya tertegun Memang apa yang dikatakan pelayan itu tidak salah Bayi yang digendung ayah ini pemang menunjukkan tanda tak ada seperti itu, sehat dan kuat Bahkan kesehatan dan kekuatan yang agak luar biasa Teringat oleh wanita ini betapa seminggu yang lalu, ketika dia mandi dan meletakkan bayinya itu di atas sebuah batu besar Tiba-tiba tanpa disangka anaknya yang tadi tidur itu mendadak bangun Bayi yang baru berumur setengah bulan ini tahu-tahu sudah bisa tengkurap Satu hal yang amat ajaib sekali Dan karena tengkurap menelentang beberapa kali, tiba-tiba saja anaknya itu telah berada di pinggiran batu besar tanpa dia ketaui sampai ahim ya Sebuah tangis melengking nyaring membuatnya terkejut karena anaknya itu sudah terjatuh dari atas batu hitam Tentu saja ibu muda ini terkejut Tanpa mengkiraukan tubuhnya yang masih telanjang bulat, Tok Sim Sian Li melompat dari dalam air untuk menolong anaknya yang terbanting Hatinya sudah cemas, karena mengira anaknya laki-laki itu tentu bakal celaka, setidak-tidaknya mengalami gegar otak yang mengkhawatirkan Namun sungguh mengherankan Bayi yang memang terbentur dengan keras kepalanya ini ternyata tidak apa-apa Hanya sedikit kulit kepalanya berdarah, disertai beberapa benjolan di sana-sini dan ketika dia hendak memberi obat pada luka kecil di kepala itu Mendadak saja darah berhenti mengagalir dan kulit yang lecet sedikit itu tahu-tahu menutup secara ajaib Tentu saja Tok Sim Sian Li terbelalak beran dan diam-diam dia terkejut bukan main Akan tetapi, teringat bahwa ayah bocah ini memang juga merupakan orang luar biasa yang tiada tandingannya Dia bahkan merasa girang dan kagum bukan kepalang Tok Sim Sian Li terkekeh gembira dan sambil Menciumi bayinya yang masih menangis itu wanita muda ini tertawa-tawa seperti orang gila Diayun-ayunnya anak laki saki itu, dilontar-lontarkannya ke udara seperti orang bermain bola Dan akhirnya disusuinya bayi laki-lakinya ini yang segera menghentikan tangisnya ketika tersumbat oleh hujung buah dada ibunya yang kenyal segar Itulah kisah seminggu yang lalu dan kini, tanpa diatur oleh siapapun tiba-tiba saja Atsyang mengemukakan pendapatnya tentang bayi laki-lakinya ini yang memang tidak dapat disangkal menunjukkan tanda-tanda seperti itu Bagaimana Sian Li tidak bakal tercengang? Sejenak wanita ini tertegung dengan metu, terbedak dan diam-diam dia harus mengakui kebenaran ucapan pelayannya itu Memang tidak dapat dipungkiri, kata Kara Atsyang mengandung kenyataan dan tiba-tiba Tok Sim Sian Li terkekeh gembira Biar bagaimanapun juga, ucapan pelayannya tadi sama dengan pujian untuk dirinya yang telah berhasil mendapatkan seorang anak laki-laki yang hebat Dan itu semua berkat jerih payahnya yang mati-matian dalam memperebutkan cinta kasih dari pemuda idamannya Yak Goan Suwe yang gagah perkasa yang kini lebih dikenal dengan nama pendekar guru neraka itu Siapa tidak bakal bangga? Meskipun tidak seluruh cinta kasih pemuda itu diperolehnya, namun dia telah mendapatkan benih dari laki-laki yang dicintai akan tetapi yang sekaligus juga dibencinya itu Tok Sim Sian Li tertawa melengking, mula-mula penuh kegembiraan dan kepuasan yang tidak dapat ditahan, namun ahimia suara tertawa itu tiba-tiba berubah sendu dan serak seperti tangis yang tersendat-sendat Atsyang yang mendengar ikut terpengaruh dan pelayan baju kuning ini menjadi gemetar Dia tidak tahu perasaan apa yang melanda murid datuk iblis itu Kalau melihat mimik mukanya yang pertama, agaknya dia lolos dari lubang maut di tangan wanita ganas ini, tetapi, mendengar suara tawa yang terakhir itu dan sorot matanya yang mendadak menjadi buas Atsyang mau tak mau menciut nyalinya Diam-diam pelayan ini bersiap-siap Meskipun di mulut dia rela binasa di tangan majikannya, namun sesungguhnya gagang pedang yang ada di tangannya digenggah meraterat Terus terang dia tidak mau mati konyol di bawah tangan murid Shang Gan Sian Jin ini dan meskipun dia sadar bahwa kepandayanya kalah jauh, namun Atsyang telah betekat untuk mempertahankan diri sampai titik darah terakhir Karena itu, senjata yang sudah di tangan ini semakin nerat dipegangnya dan tiba tiha gadis itu terkejut Ujung pedang mendadak bergetar aneh Atsyang terbelatak dan pada saat itu tiba-tiba bayi digendotakan Tok Sim Sian Li menjerit nyaring Teriakan anak laki-laki ini begitu tiba-tiba sehingga Tok Sim Sian Li tampak terkejut dan otomatis menghentikan tawanya Dua orang wanita ini, majikan dan pelayan, sama-sama memandang bayi itu dan apa yang mereka lihat Sesuatu yang mengejutkan telah terjadi Anak kaki laki itu meronta, demikian kuat rontaannya sampai sampsi Tok Sim Sian Li sendiri yang masih dilanda kagetnya tidak mampu menahan Bayi itu langsung terjatuh, membuat ibunya terpekik pucat dan belum sempat Tok Sim Sian Li membungkuk untuk mengangkat anaknya Sekonyong-konyong sebuah sinar ungu kehitaman berkelebat di atas kepala bayi Satu suara, aneh memecah keheningan yang menukau itu dan Tok Sim Sian Li serta Atsyang melihat munculnya sesosok tubuh kanak-kanak berperut buncit yang terkekeh dengan matanya yang sebesar jengkol itu Kiranya si hantu cebol bermuka biru Tentu saja dua orang wanita ini terkejut bukan main Atsyang menjerit dengaan muka pucat, sementara Tok Sim Sian Li berseru tertahan dengan metu, terbelalak lebar Sejenak mereka berdua melupakan anak aki-laki yang terjatuh, dan tidak melihat detapa dari kepala bayi memancar sebuah sinar ungu kehitaman persis seperti yang dipunyai oleh hantu cebol itu Kehadiran yang amat mendadak dari kakak anak berperut buncit ini telah mencekam perasaan dua orang yang berdiri di situ, namun Tok Sim Sian Li yang lebih liai telah berhasil menguasai kekagetannya dalam beberapa detik Kau siapakap, siluman kecil? Tok Sim Sian Li membentak Makhluk aneh itu memutar tubuh, dia tersenyum sehelum menjawab dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan wanita berambut riap-riapan itu Ibu, aku, ada dahanamu sendiri Masa tidak dikenal? Jawaban ini membuat Tok Sim Sian Li tersentak kaget dan ketika dia hendak mendam perat gusar, tiba-tiba saja dia terpaksa menahan seruannya Tok Sim Sian Li berdiri terbelalak, dan mati yang jernih indah itu sekarang menatap lebar di tanah Kiranya, bayi yang baru saja jatuh di depan kakinya ini sekarang lenyap dan sebagai gantinya adalah anak kecil yang berlutut depannya Tentu saja wanita ini terkejut bukan main dan ketika dia hendak melompat menerkam anak iblis itu tiba-tiba saja makhluk ini berteriak Ibu, jangan pukul aku Aku tidak berdusta Aku betul-betul anakmu, lihatlah Bocah perut buncit itu mengusep mukanya satu kali dan sungguh luar biasa di depan Tok Sim Sian Li tiba-tiba telah berdiri seorang-seorang anak laki-laki kecil yang rupanya mirip dengan bayinya Tentu saja wanita ini terlesima dan bayi besar itu tertatih-tatih menghampiri Tok Sim Sian Li Kemudian, setelah dekat, anak itu lalu memeluk kaki wanita ini dan berkata Ibu, kenapa? Hendak memukul aku bukankah aku tidak bersalah kepadamu? Jangan teruskan niatmu itu, bu, karena kau bakal celaka sendiri Percayalah dan anak itu lalu mendekap kaki ibunya kuat-kuat Tok Sim Sian Li tertegun dan Atsiong sendiri terpukau Hantu cebol itu ternyata sekarang berubah meri jadi seorang anak laki-laki tampan dan melihat pemandangan yang terjadi itu Dia merasa seolah-olah sedang dilanda mimpi aneh Karena itu, Atsiong yang terbuka mulutnya tanpa suara ini benar-benar terkesima bengong Dia tidak tahu, apa yang sesunggulanya yang terjadi dan bagaimana pula, hal itu sampai bisa terjadi Hanya samar-samar, dia lalu teringat akan adanya sebuah dongeng tentang tumimbal lahir, reinkamasi Dari roh-roh di alam lain yang turun ke bumi mencari badan wadaknya yang baru Inikah kenyataan dari dongeng yang pernah didengamnya itu? Atsiong tidak tahu Dan bocah yang merangkul kaki Tok Sim Sian Li itu tiba-tiba membalikan tubuh Enci Kenapakah selama ini tidak mau memberikan pedang kepadaku? Apakah minta digebuk ibu? Atsiong terkejut dan gadis ini sadar dari bengongnya Sedetik di agelagapan, namun akhirnya dapat menguasai diri meskipun diam-diam jantungnya masih berdegup kencang Apa? Apa maksud Kongcu? Cuan muda tanyanya tidak enak Kalau Kongcu meminta pedang? Sedangkan Xio Chia sendiri baru mendengarnya sekarang ini Anak kecil itu tiba-tiba melotot dan Atsiong melihat betapa wajah yang tadi tampan itu mendadak berubah lagi seperti si hantu gundul, buruk dan menyeringai kejam Hem, kau hendak dirobek beberapa potong oleh ibu dengan omonganmu yang bohong ini Enci? Apakah kau masih hendak bersikeras menahan pendirian setelah ibu berada di sini? Itukah yang kau kehendaki? Kalau begitu, biar kulaporkan semua perbuatanmu semenjak di hutan pertama kali dahulu Lalu becah itu berkata dan Atsiong menjadi pucat Eh, oh ha ha tidak, jangan Kongcu, jangan menyiksa hamba lagi Dahulu, mana hamba tahu kalau engkau adalah putra Xioia? Kalau dari lulu Kongcu mengaku, tentu hamba tidak berani menolak Sekarang, jika Kongcu menghendaki, biarlah pedang ini ku berikan kepada Kongcu sebagai alat penjaga diri dan aceng pun dengan tergesa-gesa menyodorkan pedang di tangan kepada wahluk ganjil itu Anak ini terkekeh He he, ibu, palayanmu yang manis ini tampaknya ketakutan melihat kehadiranmu Tadi dia tidak takut kepadaku, ini kelak harus diberi hajaran Ibu, kalau aku selah besar, bolahkah dia nanti diberikan kepadaku? Aku ingin mencicipi tubuhnya, lalu menggurat-gurat dengan pedang ini Kemudian kalau dia masih berani juga, maka darah di urat lehernya yang jerjang itu harus disedot perlahan-lahan tentu nikmat kalau begitu Anak setan itu tertawa mengerikan dan acangen melihat betapa toksim mengauguk-angguk seperti orang kena sihir Tentu saja hal ini membuat gadis itu gemetar ketakutan dan si bocah aneh ini mendadak mengelatakan pedangnya di depan bidung atsyang dengan tiba-tiba Gerakan ini cepat, dan atsyang mencelos kaget Dia mengira batang hidung uya dibabat, karena itu dia pun lalu memekik kaget sambil melompat mundur Akan tetapi si mahluk aneh ini tetap mengikuti kemanapun atsyang menghindar, ujung pedang tetap bergetar di depan hidungnya Karena itu, atsyang lalu berhenti dengan keringat dingin dan gadis yang dilanda ketakutan yang amat sangat ini ahim yang mendeprok lumpuh Ampun, Kongcu, ampun, hamba mohon ampun atsyang berseru lemah sementara kesadarannya sendiri tinggal separuh Dia merasa seakan-akan berada di tengah-tengah langit dan bumi, di antara mati dan hidup Karena itu gadis ini sudah berada di antara keadaan sadar dan tingsan Satu-satunya pikiran pada saat itu hanyalah menyerahkan nasib pada dewa kematian Kalau dia memang harus tewas, biarlah dia pasrah tanpa daya Seperti seekor anjing yang telah dibuntungi keempat kakinya dalam sebuah wajan panas Namun bocah itu ternyata tidak bermakaut membunuh ataupun melukai Dia hanya membentak bengis, enci atsyang, masihkah kau ada minat untuk menentangku kelak Baik ibu ada di sampingku maupun tidak atsyang menggigil lumpuh Tidak, Kongcu, tidak, hamba tidak berani gadis itu terbata-bata Hem, benarkah ucapanmu ini? Bagaimana kalau sebaliknya? Atsyang bersimpuh gemetar Kongcu, bila hamba kelak berhianat dengan janji ini biarlah kelak pedang itu sendiri yang memenggalah herkamba Bagus anak laki-laki itu terkekeh Ibuka sendiri telah mendengar janji pelayanmu ini dan apailah kelak dia benar-benar berhianat Maka jangan kita beri ampun lagi kepadanya Baiklah, sekarang biar aku kembali dulu Dan baru saja kata-kata kembali itu lenyap anak itu tiba-tiba menghilang Sebuah cahafa ungu kehitaman tampak berkelebat di depan kaki Tok Sim Sian Li dan Tangis bayi yang melengking nyaring terdengar memecahkan keheningan senja yang semakin gelap Tok Sim Sian Li dan Atsyang tersentak kaget, memandang ke bawah seperti orang bangun tidur dari suatu mimpi buruk dan mereka melihat betapa di atas tanah Tergolek merentah-rontah seorang bayi laki-laki dengan sebatang pedang di atas perutnya Bayi Tok Sim Sian Li Tentu saja dua orang wanita ini terkejut, sejenak saling berpandangan dan Tok Sim mengeluarkan seruan tertahan sambil memunggut anak laki-lakinya Kejadian yang bam saja mereka itu seperti mimpi saja, amat aneh dan luar biasa Maka Tok Sim Sian Li dan Atsyang tertegun seperti orang bingung Dan baru saja bayi itu diangkat, sebuah suara parau terdengar mengejutkan mereka Air, hujin, nyonya, mengapa kalian membiarkan roh kalapati memasuki tubuh anakmu? Wah, celaka seribu kali Anak ini kelak membuat onar saja di dunia Bunuh saja dia, hujin, bunuh saja mumpung belum terlambat Daun beluntas terkuak lebar dan seorang laki-laki asing muncul dengan dialeknya yang agak sengau Dua orang wanita ini memandang, dan alis Tok Sim Sian Li terangkat naik Ucapan orang yang terakhir ini membuat wanita iblis ini naik darah Tapi karena pada saat isu bayinya menangis keras tanda kelaparan, dia pun menahan diri sambil membuka bajunya Tangis sega berhenti terganti dengan suara menggelogok yang amat lahap ketika bayi itu menyentuh peting susu ibunya dan Tok Sim Sian Li mendengus Manusia siluman berhidung bengkung, kau siapakah dan ada hak apapula menyuruh bunuhan aku ini? Tok Sim Sian Li memandang berapi-api sementara yang dipandang tampak menatap penuh kecemasan hujin Demikian laki-laki itu berkata, aku menyesal kedatanganku ternyata sedikit terlambat Bintang waluku di selatan langit telah memberikan tanda akan turunnya roh kalapati ini kepadaku Dan aku segera mengikutinya dengan tergesa-gesa Ketahuilah bahwa aku adalah pendeta dari Tiantiok, India, yang sengaja datang ke sini untuk mencegah masuknya roh kalapati Dalam wadah seseorang di bumi ini karena itu begitu melihat anakmu kemasukan roh jahat ini Aku segera datang memberitahu agar kau membunuh saja anakmu itu sebelum terlambat Tok Sim Sian Li mengangkat alisnya setan keparat Jadi kau jauh-jauh datang kemari hanya untuk membunuh anakku ini, pendeta tua bangka Jahanam Kalau begitu, kemarilah biar kau rasakan terlebih dahulu nikmatnya dijemput dewa kematian Haik! Wanita itu memekik dan tubuhnya tiba-tiba berkelebat ke depan Tangan kirinya masih menggendong anaknya yang menyusu sementara tangan kanannya bergerak menampar Angin berkesyur dingin menyambar ke depan dan pendeta Fijananda berseru kaget Hujin, tahan, aku tidak bermakasut buruk Aih! Pendeta ini menghentikan seruannya dan secepat kilat dia membanting tubuh bergulingan Tiap! Tamparan luput mengenai pendeta India itu dan sebagai gantinya pohon di belakang kena sambarannya Terdengar suara berkerotok dan tiba-tiba pohon itu roboh Tok Hiat Jiu, pukulan darah beracun pendeta itu berteriak kaget ketika melihat cap lima jari berwarna merah di kulit pohon yang rohoh Dan sedetik matanya berkejap beran Namun Tok Sim Sianli yang sudah marah ini tidak memberinya ampun Begitu tamparan luput segera dia menerjang lagi Rambutnya kali ini ikut bicara dan bertulitubi serangan wanita ganas itu dilancarkan Fijananda tampak kewalahan, namun pendeta ini ternyata lihat juga Meskipun dia diserang gencar, akan tetapi ketenangan sikapnya mengagumkan juga Setiap serangan dapat dia larakan Atau kadang-kadang terpaksa dia tangkis juga dengan amat hati-bati, selalu mengarah ke samping menghindari benturan langsung Karena itu, Tok Sim Sianli menjadi gemas Bayi yang sedang digendong tiba-tiba dilemparkan ke arah Atchang Atchang, terima dulu anakku ini Wanita itu berteriak dan Atchang cepat menyambut Dan begitu bayi diterima segera wanita ini menerjang dengan lebih ganas lagi ke arah pendeta Fijananda Mulailah pertempuran sengit terjadi Tok Sim Sianli menyambar-nyambar seperti burung kelaparan Sementara lawannya bertahan sambil berseru tiada henti-hentinya untuk menghabisi pertikaian ini Namun, mana wanita itu sudi mendengar Semakin keras pendeta itu berteriak semakin keras pula dia melancarkan serangan-serangannya yang makin dasyat Hal ini membuat Fijananda mengeluh Dua kali sudah hampir saja dia celaka dihantam pukulan Tok Hiat Jiu Yang pertama menyerem ret pundaknya hingga lengan baju pundak terbakar merah Sedangkan yang kedua hampir-hampir mengenai lehernya Kalau tidak cepat-cepat dia melempar kepala ke belakang Karena itu, menyaksikan lawan semakin ganas pendeta ini Tiba-tiba mencabut tongkat tulamnya dari belakang punggung Hujin, kita tidak saling kenal mengenal Mengapa kau mati-matian hendak membunuhku Dia berteriak memperingatkan Akan tetari Tok Sim Sianli bahkan naik darah Pendeta kelaparan Tua Bangka Jahanam Siapa bilang kita tidak saling kenal mengenal? Kau telah mengetahui pukulanku, dan aku pun mengetahui namamu Untuk apa banyak cerwet lagi? Hayo terima ini dan menghadaplah ke Giam Loong, Raja Akhirat Wanita itu menggerakkan tangan Kirin Fa yang kini berwama merah darah itu ke ulu hati lawan Sementara jari tangan kanan Fa menyelingap menotok jalan darah kematian di atas kalamenjing Vijananda Dua serangan ini hampir berbareng, dan mana yang lebih berbahaya sukar dibandingkan Yang jelas, baik terkena di ulu hati ataupun di atas kalamenjing Pendeta India itu pasti roboh binasa Karena itu, tidak beran jika Vijananda berseru tertahan Air, ganas pendeta itu berteriak dan tongkat di tangan kanannya diputar cepat melindungi diri Plak Kretihaha Tongkat bertemu tangan kiri dan toto kantok simsiani mengenai nadi di samping kalamenjing Kiranya pendeta itu tadi telah memiringkan kepalanya sedikit dan jari wanita iblis itu menyentuh jalan darah cihahiat yang kenyal Biasanya, apabila jalan darah ini tertoto yang bersangkatan pasti menjerit ngeri seperti dibakar api Tapi ternyata pendeta ini sama sekali tidak mengeluarkan teriakan, dan urat besar yang tertotok tadi ternyata mengelincir lunak secara tiba-tiba Tentu saja Tok Sim Sian Li berseru tertahan dan taulah dia bahwa lawannya itu kiranya mahir mempergunakan ikong hoan hiat, memindahkan jalan darah Karena itu, kemarahannya semakin memuncak dan bukti bahwa tongkat lawan sama sekali tidak harcur bertemu dengan telapak tangannya yang penuh tenaga Tok Hiat Jiu membuat wanita ini memekik murka dan sekali tangan kanannya disendal ke belakang, tampaklah cahaya hitam berkelebat ke depan Sebuah bendera kecil berbentuk segitiga berkibar angkuh di udara, dan gambar seekor naga dengan matanya yang hijau buas menggetar seram di tangan wanita ini Namun itu hanfas sekejap saja karena begitu dicabut, segera senjata aneh ini menyambar muka Fijananda yang terbelalak kaget Bendera Iblis Demikian pendeta itu berseru dan tiba-tiba ketenangannya goyah Bendera yang menyambar dihindarinya dengan lompatan jauh ke belakang dan ketika wannya memburu maju Pendeta ini berseru, Hujin, ada bubungan apa kau dengan Chong Gan Sianjin? Tok Sim Sianli menjawab dingin, aku ada tah muridnya Kenapakah? Ah, pantas, hanya setian pendeta itu berbicara karena segera dia menghentikan katakannya sebab bendera Iblis dan pukulan Tok Hiat Jiu tiba Dia tidak berani banyak membuka suara lagi, dan cepat tongkat tularnya diangkat menyambut lengan Tauan sementara kibaran bendera hitam dihindari dengan lompatan ke kiri Wuut plak Tongkat bertemu lengan dan kali ini Fijananda berseru tertahan Tangkisan yang kurang kuat akibat terpengaruh hadirnya bendera Iblis membuat pendeta itu hampir saja celaka Tongkatnya terpental, sementara tangan kiri Tok Sim Sianli meluncur terus menghantan dadanfa Fijananda terkejut, dan secepat kilat pendeta itu membanting tubuh Akan tetapi sayang, tindakannya ini masih saja terlambat dan meskipun dadanya selatnat dari pukulan tangan beracun itu namun pundak kanannya yang menjadi korban Des aduh Fijananda merjerit keras dan pendeta ini mengeluh panjang Tongkat dibalikan dan tiba-tiba tubuh nfa berdiri di atas tongkat Kemudian sebelum lawannya memburu lebih larjut tiba-tiba orang ini sudah menekan senjatanya dan melesat di dalam gelap Fijananda, ku terima hukumanku, ini akan tetapi ingatlah bahwa kalau anak itu tidak kau bunuh kelak dialah yang bakal Membunuhmu Selama tinggal tanda seru pendeta itu masih sempat berseru dari kejauhan dan Tok Sim Sianli menjadi merah muka nfa Pendeta keparat, kemana kau hendak lari wanita ini mendesis marah dan dia hendak mengejar Namun tiba-tiba bayinya menangis dan aceng pun berseru Sio Chia, jangan kejar orang itu Anakmu butuh pertolongan, dia digegitular Seruan ini membuat muka wanita itu berubah dan Tok Sim Sianli tampak terkejut sekali Dia membatalkan niatnya mengejar dan sambil membanting kaki penuh kegemasan wanita ini melompat mendekati anaknya Dan memang betul, anak laki-lakinya digegitular di pergelangan tangan kirinya Luka kecil yang tak seberapa tampak memintul di atas daging yang masih luna itu Namun matul, Tok Sim Sianli yang tajam dapat melihat adanya perubahan warna kehijauan di tempat luka itu dan wanita ini mengumpat Setan, bagaimana anakku sampai dapat dipagut tular berbisa, aceng? Apakahkah sengaja membiarkannya agar mampu seperti keinginan keledai dari Tiantiok itu? Aceng menggigil dengan muka pucat Ampun, Sio Chia, hamba sama sekali tidak tahu tentang kejadian ini Hamba tadi sedang bengong memandang pertandingan di depan dan tiba-tiba saja seekor ular kecil telah melekat dan menggigit kongcu Iim, ular berkulit hijau? Aceng terbelalakteran Betul, bagaimana Sio Chia bisa tahu? Akan tetapi Tok Sim Sianli merdengus Jangan banyak cerwet Aceng Lebih baik sekarang lekas kau ambilkan semangkok air bersih untuk anakku ini Cepat Bajek, Sio Chia, Aceng mengiakan dan dengan tubuh gemelar gadis ini bangkit berdiri Tapi baru beberapa langkah dia berjalan Terdengar wanita iblis itu berkata dingin Aceng, ku harap kau tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri Sebab kalau tidak, Nyawano bakal tidak kuampunkan lagi selama hidup Mengerti? Aceng mengangguk-anggukan kepalanya dengan muka pucat Mengerti? Sio Chia, Hamba mengerti Dan dengan tergesa-gesa dia pun lalu menuruni bukit mencari air Sejenak Tok Sim Sianli memandang punggung pelayan ini dengan mat bersinar Kemudian merogoh baju bagian dalam Bayinya masih menangis kesakitan Namun wanita ini tampak bersikap terang Sekejap kemudian, tangan yang merogoh itu pun ditarik keluar dan Sebuah benda gemerlapan mencorong bercahaya mengusir kegelapan malam Sedetik mulut wanita iblis itu menyungging senyum kemenangan Namun alis yang berkerut itu segera merapat kembali Wajahnya menyinarkan cahaya aneh Dan hanya iblis serta setan-setan di dasar neraka saja yang tahu apa yang saat itu sedang dipikirkan oleh wanita ini Tok Sim Sianli menimang-nimang, dan benda di telapak tangannya berkeredep semakin terang Sekali lihat, orang bodoh pun tahu bahwa Benda yang kini dipegang oleh wanita cantik beramput ria-periapan itu pastilah sebuah mustika Dan hal ini memang benar Benda yang dipegang oleh murid Chong Gan Sian Jin itu bukan lain adalah benda yang dulu pernah disebut-sebut Lek Khoi kepada pendekar guru neraka Sin Hang Chu, mutiara naga sakti Inilah dia benda mustika yang dijadikan rebutan orang banyak itu Dan Tok Sim yang sadar akan bahaya yang sewaktu-waktu datang mengancam bagi dirinya sendiri dan anak laki-lakinya Kali ini sengaja menyitmpan benda langka itu di batik Bajunya Dulu dia memang melekatkan mutiara itu di leher bayinya Namun semenjak kerusuhan yang terjadi dari orang-orang dunia hitam Beberapa waktu yang lalu telah merubah pikirannya untuk menyelamatkan benda ini dari perampas-perampas tak dikehendaki Karena itu, semenjak mustika ini disimpannya sendiri maka hati Tok Sim Sian Lite rasa lebih tenang Itulah sebabnya dengan tidak ragu-ragu dia tadi melemparkan anaknya kepada Acang Dan sekarang, dengan benda mustika ini di tangan Dia sama sekali tidak merasa khawatir akan segala jenis tacun dari binatang-binatang paling berbisa sekalipun di seluruh dunia Itulah sebabnya dia tenang-tenang saja meskipun tahu anaknya digegitular berbisa Sebagai murid Shang Gan Sian Jin, tentu saja dia tahu mengenai racun macam apa yang kini memasuki tubuh anaknya Karena itu, dengan cepat dia pun menempelkan mutiara ini di atas pergelangan tangan anaknya Dan tidak sampai dua menit saja racun yang mengeram di luka kecil itu telah tersedot keluar Hebat memang, dan amat mengagumkan sekali daya hisap dari mutiara naga sakti itu Nanion yang lebih mengagumkan lagi adalah daya penawar dari benda mustika ini yang mampu membersihkan sisa-sisa racun di dalam darah bekas gigitan ular hijau Dan setelah beberapa menit kemudian bisa yang amat ganas itu pun lenyap Tok Sim Sian Li tersenyum mewah, dan wanita ini bangkit berdiri sambil menyimpan jimat pusakanya Bayinya tidak berteriak lagi dan pada saat itu Acang pun tiba membawa semangkok air bersih Pelayan ini tidak tahu betapa sebenarnya terajakaannya itu hanya berpura-pura saja miryutubnya rienglumbil air Karena Tok Sim Sian Li tersenyum tidak membendaki pelayannya itu tau bab wadiyah niliki sebenat trustika Dan sekarang melibat pelayan ini datang membawa air Wanita itu lalu berubah sikapnya Senyum manisnya muncul, dan mati yang tadi bersinar dingin itu bercahaya lembut HMM, kau sudah datang Acang, bagus, cepat benar kalau begitu Tok Sim Sian Li membuka mulut dan Acang berseri girang mendengar suara yang tidak dibuat-buat ini Ah, hamba sengaja mencarinya di tempat yang terdekait Sio Chia, khawatir jika keselamatan Kong Cu tar lambat Hei hei, rupanya kesetiaanmu yang lama sudah timbul kembali, Acang Bagus, aku sutra kalau begitu Ih, coba kau campur bubuk kuning ini di dalam mangkok ini dan tuangkan ke dalam mulut anakku dengan hati-hati Tok Sim Sian Li memberikan sebungkus obat dan Acang menerimanya dengan cokatan Gadis palayan yang sudah mulai tenang hitinya ini sekarang dapat bekerja cepat dan dengan hati-hati dia lalu mencampur obat itu ke dalam air lalu meminumkannya secara perlahan-lahan ke mulut putra majikannya Dan memang kelihatannya manjur sekali obat itu Begitu diminumkan, wajah yang tali pucat sekarang sudah mulai merah seperti biasa sebelum digigit ular Acang mendecih kagum, tidak tahu betapa sebenamfa itu adalah hasil perbuatan majikannya sendiri yang amat lihai Wah, luar biasa sekali, Sio Chia Kongcu ternyata sembuh dalam beberapa kejap saja demikian pelayan itu berseru takjub sementara yang dipuji hanya tersenyum simpul HMM, pagutan ular yang begitu saja mana ada artinya bagiku, Acang Obat peninggalan suhu memang selamanya dapat dipercaya, kenapa mesti beran acer mengangkat mukanya Akan tetapi, Sio Chia Titik SSTT Tok Sim Sian Li memotong sambil mengerutkan Ails Mengapa sejak tadi kau memanggilku Sio Chia, Nona, selalu Acang Jelek-jelek, aku sudah menjadi istri orang meskipun orang itu tidak mengakui diriku sebagai istrinya Acang terkejut dan gadis ini terbelalak Kalau begitu Tanda tanya Kenapa tidak merubah panggilan menjadi hujan demikian Tok Sim Sian Li melanjutkan dan wajah wanita ini tiba-tiba menjadi keras Acang, mau kau masih memanggilku Sio Chia berarti kau tidak menghargai diriku lagi Karena itu ku peringatkan sekali lagi kepadamu bahwa mulai detik ini kau harus menyebutku hujan Baik, Sio, eh, hujin Acang tergagat karena belum biasa dan Tok Sim Sian Li tersenyum kaku Wanita iblis itu menghela nafas, sejenak merenung jauh memandang kegelapan malam dan tiba-tiba bertanya Acang, apakah kita tadi bermimpi? Siapakah anak kecil itu? Acang terkejut Ah, mana hamba tahu, ha hujin? Hamba sendiri tadi juga terasa seperti mimpi Patrah hujin yang jatuh tiba-tiba lalu lenyap terganti dengan munculnya bocah aneh itu benar-benar membuat hamba bingung Apakah kejadian tadi itu sungguh-sungguh, ha hujin? Hamba kok merasa seperti berada di alam lain Tok Sim Sian Li mengemiitkan keningnya HMM, aku sendiri juga bingung, Acang Kejadian itu telah membuat diriku seperti terkena hikmat, antara sadar dan tidak Tapi kalau hanya mimpi belaka, kenapa pendeta India itu datang kesini? Dan dia itulah menganjur KA untuk membunuh anakku ini, ketarat Wanita itu mengepal tinju dan Acang melenggong Dua orang ini memang sama tidak mengerti, dan mereka memang benar-benar tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi Setankah Yang mengganggu mereka tadi? Atau roh iblis yang sedang gentayangan? Teringat oleh mereka ucapan Fijananda tadi yang mengatakan adanya Kalapati yang sedang turun ke bumi mencari badan wadaknya yang baru Apakah itu Kalapati? Dan siapakah dia? Tok Sim Sian Li mengerutkan alis dan wanita ini lalu memandang anaknya Dilihatnya bocah itu sedang tidur nyenyak, padahal baru saja dia menangis keras di pagut tular berbisa Dan melihat wajah yang sehat kemerahan itu bersinar lembut oleh cahaya bulan yang baru muncul, membuat wanita itu berdebar keheranan Wajah anaknya itu tiba-tiba saja berubah seperti anak dewasa Luka kecil di atas pergelangan tangannya telah merautu perapat dan tiba-tiba sebuah tanda hitam muncul di antara kedua keningnya Tok Sim Sian Li merasa terkejut, dan juga beran Seingatnya, tempat itu bersih, belum ada noda-noda macam apapun Kenapa sekarang mendadak tumbuh bintik hitam kecil itu? Tahilah latkah? Atau kotoran burung yang secara kebetulan menimpa tempat itu? Tok Sim Sian Li merasa beran dan ahim ya dia menggapai pelayannya Atsang, coba bawa kemari anakku itu serunya perlahan dan Atsang berjalan menghampiri dengan muka beran Ada apakah? Hujim tanyanya khawatir Namun Tok Sim Sian Li tidak menggubris Wanita ini menerima bayinya dan dibersihkannya Akan tetapi ternyata bukan Noda hitam yang seperti tahilalat itu temiata merupakan cap aneh di tengah-tengah lakening anaknya Sudah digosok berkali-kali, tapi tetap saja tidak bisa hilang Karena itu, Tok Sim Sian Li ahim ya menghentikan pekerjaannya ini dan dia memandang bayinya lekat-lekat Sekarang tampaklah olehnya samar-samar akan adanya sinar aneh pada wajah anak laki-lakinya ini Sinar kebiruan seperti bintang di langit Lupa-lupa ingat, Tok Sim Sian Li seakan sudah pemah melihat sinar semacam itu Namun dia tidak tahu kapan terjadinya Getaran aneh tiba-tiba terasa olehnya dan Tok Sim Sian Li terbelalak Metu anak kaya mendadak terbuka dan di dalam metu ini tiba-tiba saja dia melihat bayangan seseorang Pemuda tinggi besar bernyali naga Yap Go Answe Hampir saja wanita itu terpekik namun sekejap kemudian metu anaknya ini pun tertutup Apakah gerangan yang terjadi? Sedang melindurkah bayinya tadi? Tok Sim Sian Li tidak mampu menjawab dan A Chang yang sejak tadi memandang gerak-gerik majikannya yang aneh ini tiba-tiba bertanya Hujan, ada apakah? Kongcu sakit? Tok Sim Sian Li memutar tubuh HMM, aku masih terpengaruh oleh ucapan setan dari Tian Tok itu, A Chang Bayiku tidak apa-apa, dia sehat seperti biasa dan aku tidak meragukan akan kenyataan ini Akan tetapi tanda hitam di tengah kening itu, kapan timbunya? Aku menjadi beran oleh kejadian ini karena seingatku, belum pernah lingkaran itu di atas dahinyal A Chang mendekat dan gadis pelayan itu juga tampaknya beran mendengar kata-kata majikannya Kalau ibu anak itu sendiri sudah bilang begitu, apalagi dia yang baru pertama kali ini bertemu Karena itu, dia hanya terbelalak saja dan tiba-tiba seperti diingatkan sesuatu gadis ini bertanya Eh, Hujan, hamba hampir kelupaan Siapakah nama Kongcu ini? Tok Sim Sian Li memandang pelayan Fa itu dan warita ini tampak terkejut Sedetik bola matanya berputar, akan tetapi kemudian dia menghela nafas Aku dulu memberinya nama, A Chang Hah tanda seru A Chang terbelatak kaget Jadi anak Hujan ini masih bu Beng Tong, anak tanpa nama? Wanita iblis itu mengangguk Benar, A Chang, karena aku sendiri masih bingung untuk mencarikan sebuah nama baginya Ah, hal itu tidak boleh berlarat latut, Hujan Menurut kepercayaan kita, anak yang terlambat diberi nama Klak bakal menemui kematian tanpa lubang kubur Mengapa Hujan tidak mencegah hal ini? Tok Sim Sian Li mengepal tinjunya Memang apa yang dikatakan oleh pelayannya itu adalah kepercayaan golongannya pada masa itu Dan dia sendiri sampai melalaikan hal ini bukan lain karena disebabkan kejaran kaum hektu terhadap dirinya yang hendak merampas mutiara naga sakti Sekarang, tanpa dikehendaki tiba-tiba saja A Chang menanyakan hal itu Bagaimana dia tidak terkejut? Sejenak Tok Sim Sian Li tertegun wanita cantik ini memandang bayinya Sesuatu yang aneh mendebarkan hatinya, namun tidak tahu firasat apa itu Melihat wajah bayinya yang demikian tenang dan tampan, timbulah kasih sayangnya dan perasaan iba Akan tetapi teringat akan tanda hitam di tengah kening dan cahaya kebiruan yang samar-samar tampak, muncul perasaan berdebar yang tidak wajar Dan ditambah dengan seruan pendeta India tadi yang mengatakan bahwa kelak gak akan dibunuh anak sendiri Tiba-tiba membuat muka wanita ini menjadi beringas Apakah sebenarnya yang harus dihadapi pada masa-masa yang akan datang kelak? Benarkah seanan si pertapa bangkotan itu tentang diri anaknya? Atau, kata-kata itu sekedar untuk menakutinya sebagai balas dendam belaka? Tok Sim Sian Li menjadi marah dan dia merasa sakit hati sekali Ucapan Fijan Anda tadi menumbuhkan bibit kebenciannya terhadap Seseorang dan orang itu bukan lain adalah pendekar gurun neraka sendiri Gara-gaga cinta kasihnya terhadap Jenderal Muda itulah dia sampai mengalami sengsara Berkali-kali terhina dan menelan empedu kelidupan Sekarang, gagal memiliki ayahnya apakah keturunannya juga hanya memberinfa kesengsaraan belaka? Inikah garis hidupnya? Kalau itu yang terjadi memang agaknya dia membunuh saja anak laki-lakinya itu Tok Sim Sian Li memekik keras dan Atsyang tersentak kaget menyaksikan wajak yang tiba-tiba buas itu Hu Jin pelayan ini berteriak dan karena mengira majikannya hendak membunuh dirinya maka cepat pedang di atas tanah disambar sekenanya Atan tetapi Tok Sim Sian Li seakan tuli Wanita ini sudah menggerakkan tangannya dan Atsyang bersiap-siap Namun ternyata bukan gadis itu yang diserang, melainkan bayi laki-lakinya Jari kanan wanita iblis bergerak dan cepat bagaikan kilat saja tahu-tahu kelima jari ini sudah mencengkeram leher bayi Kret Hu Jin Atsyang menjerit ngeri ketika melihat betapa jari-jari wanita iblis itu menancap di sasarannya Dan seperti menyaksikan setan haus darah gadis ini, terpaku dengan metu, terbelalak Atsyang membayangkan bahwa tidak lama lagi tentu darah bakal munkrat-munkrat dari leher si anak kecil itu yang dicengkeram ibunya sendiri Namun alangkah bengongnya pelayan ini ketika mendengar Tok Sim Sian Li bahkan memekik tertahan Apa yang terjadi? Atsyang tidak mengerti tapi yang jelas si Allah majikatannya tiba-tiba kelihatan kaget Wanita itu tampak terkejut dan jari yang Sudah dicabut ternyata sama sekali tidak berlepotan darah Hanya anak laki-laki itu sekonyong-konyong menjerit nyaring dan menangis tersentak-sentak Atsyang melongo dan Tok Sim Sian Li sendiri tertegun Kiranya, ketika tangan wanita itu tiba, Tok Sim Sian Li merasa terkejut karena jari tangan kanannya yang mercengkeram Dan sekuat tenaga itu itu bertemu dengan leher yang seperti karat Tentu saja wanita iblis ini kaget bukan main dan cengkeramannya menggelincirannya seperti mencengkeram belut Karena itu, dia mengeluarkan seruan tertahan, sementara bayinya terbangun sambil meronta kesakitan Dan hal inilah yang tidak diketahui Atsyang Sekarang, melihat betapa usahanya membunyah anak itu tidak berhasil tiba-tiba membuat Tok Sim Sian Li melengking histeris Wanita ini diam-diam merasa jerih, juga gentar tanpa sebab Karena itu, tiba-tiba dia membentak keras, Atsyang, sambut anak ini Dan secepat kilat bayi yang masih menangis melolong-lolong itu dilontarkan ke arah pelayannya Atsyang terkesiap, kaget dengan perubahan sikap majikannya yang tidak menentu Dan karena dia disuruh menyambut, maka otomatis kedua tangannya terulur ke depan Tanpa menyadari betapa tangan kanannya masih memegang sebatang pedang Dan baru gadis ini terkejut setengah mati setelah bayi yang dilemparkan sudah teramat dekat jaraknya Dan sambil berteriak ngeri Atsyang menyontekkan pedangnya ke atas Ayah bret, sedetik saja kejadian ini normal ternyata usaha Atsyang tidak sia-sia Bayi itu tertusuk di udara, akan tetapi bukan tubuhnya yang termakan Melainkan baju luarnya yang tersate hidup-hidup Atsyang terbelalak pucat, dan bayi yang menggelantung di udara ini tiba-tiba menghertikan tangisnya Keadaan menjadi aneh sekali karena di satu Atsyang mendelong dengan pedang mesih menyata anak kecil itu Sementara Tok Sim sendiri juga tertegun peristiwa yang diluar dugaan Kedua-duanya terkesima, namun segera Atsyang menjerit sambil meurunkan pedangnya Gadis ini tampak pucat pasi, khawatir dituduh hendak membunuh putera majikannya dan Tok Sim Sian Li sudah melompat maju mendekati pelayannya Atsyang menggigil, dan tegitu majikannya tiba segera dia mengangsurkan anak itu kepada majikannya dan menjatuhkan diri berlutut Bu Jin, hamba sungguh berdosa Lupa akan senjata di tangan hampir-hampir saja membunuh Kong Chu Karena itu kalan Hu Jin hendak membinasakan hamba sekarang juga hamba siap menerima hukuman Namun Tok Sim Sian Li tidak menghiraukan ucapan pelayannya ini dan wanita itu membentak bengis, minggir Tanda seru kakinya mendupak data tubah Atsyang mencelat di tendangnya Atsyang menjerit tertahan, dan gadis itu dengan metu, terbelalak melihat betapa Tok Sim Sian Li memandang bayinya dengan muka pucat Tiba-tiba wanita iblis itu menangis menggerung-gerung Tentu saja Atsyang terpaku, sejenak merasa ngeri menyaksikan tingkah laku majikannya, yang seperti orang tidak waras itu dan diam-diam perasaan takutnya juga semakin menghebat Kalau dia harus melayani orang semacam itu, bagaimanakah kelak nasibnya? Karena itu diam-diam ia mengeluh mengapa nasib harus memperjumpakannya kembali dengan wanita iblis itu Bayi itu tertusuk di udara, akan tetapi bukan tubuhnya yang termakan melainkan baju luarnya yang tersate hidup-hidup Dan Tok Sim Sian Li yang masih menangis menggerung-gerung, kini bahkan menjambak-jambak rambut sendiri sambil berteriak-teriak Yap Goan Suwe Orang keparat siap mengapa kau membuatku seperti orang gila begini? Kalau kau baik-baik mau menjadi suamiku, tentu tidak akan begini nasib Jahana mempermainkan hidupku Akan tetapi kau telah berani menolaknya, kau telah berani menyengsarakan hidupku Kau manusia tidak berjantung, apakah kau ingin aku menghirup darahmu yang diingin itu? Apakah kau ingin aku merobek-robek hatimu yang sama sekali tidak berperasaan itu? Kalau itu yang kau kehendaki, baiklah, manusia Jahanam, tunggulah kau Tunggulah kau Kelak akan tiba saatnya aku mencopot jantungmu yang akan kuganyang mentah-mentah Tok Sim Sian Li memekik-mekik, dan bayi yang ada di gendongannya ikut menjerit-jerit dengan suara nyaring Sehingga suara dua orang manusia itu membaur menjadi satu menciptakan suara yang sidak karuhan Dan Atsyang yang berdiri di pinggir, gemetar kedua lututnya melihat pemandangan yang seperti itu Gadis ini terbelatak pucat, hendak membuka mulut Tidak ada suaranya yang keluar, namun tidak membuka mulut juga merasa salah Karena itu, akhirnya dia memeranikan diri dan sambil merangkak tertatih-tatih dia berseru ketakutan Hujin, berikan saja anak itu kepada kuliat dia menangis melolong-lolong Biarkan hamba yang mendiamikannya agar tidak ketakutan Suara ini agaknya menyadarkan wanita itu, karena Tok Sim Sian Li tiba-tiba menghentikan pekek histerisnya Wanita itu menoleh, dan wajah serta sinar matu yang masih buas ini mendadak membuat Atsyang merendek Gadis itu tidak jadi meneruskan langkahnya, karena tiba-tiba saja dia seperti dibuat lumpuh oleh tatapan matu yang menyala seperti macu harimau liar ini Sejenak suasana terasa mencekam, namun Tok Sim Sian Li yang melihat pelayannya ini sekonyong-konyong melunak sikapnya Kebuasan yang tadi memancar, kini surut sepertiga bagian dan perasaan Atsyang menjadi agak tenang Namun gadis itu tetap saja gemetar dan dengan suara menggigil serak dia berkata, Hujin, harap ampunkan hamba Bukannya hamba hendak berlancang sikap, akan tetapi anak Hujin yang menangis ketakutan itu, bukankah lebih baik ditenangkan dahulu? Biarlah hamba yang membopongnya, biarlah hamba yang meninabobokannya Gadis itu merangkak maju dan mengulurkan tangan, namun Tok Sim Sian Li menepiskan lengannya Jangan sentuhan aku wanita itu membentak kaku Tanganmu yang berdosa harus dihersihkan dahulu Bentakan ini membuat Atsyang terkesiap dan dengan muka pucat gadis itu berseru, Hujin Namun Tok Sim Sian Li tetap berwajah dingin, Atsyang wanita itu membentak bengis Bukankah kau hampir saja membunuhan aku? Atsyang bersimpuh ketakutan Benar, Hujin Tapi-tapi, hamba tidak bermakaut begitu Hamba tidak sengaja jawabnya membela diri Namun Tok Sim Sian Li tersenyum maagajek HMM, sengaja atau tidak sengaja, kau tetap harus menerima hukumannya, pelayan hina Atau kau hendak menjilat ludah sendiri yang telah mengatakan siap menerima hukuman? Atsyang semakin ketakutan Tidak, tidak, Hujin tanda seru Bagus kalan begitu, Tok Sim Sian Li memperdengarkan suara dari hidungnya Lalu wanita ini menunjuk pedang yang menggeletak di atas tanah dengan muka dingin Atsyang, ambil pedang dan tabas ibu jari tangan kananmu yang berdosa Atsyang mengangkat mukanya dan sedetik gadis ini tampak terkejut Akan tetapi Ahim Yadiyah mengelturkan seruan girang mendapat hukuman yang ringan itu Dia melompat bangkit, mengiakan dengan wajah berseri lalu tanpa banyak mengeong lagi memunggut pedang dan benar-benar mengutungkan ibu jari tangan kanannya yang dikatakan berdosa Kraft sinar hijau berkelebat dan ibu jari gadis itu menggeletak berlumuran darah Atsyang menyeringai pedih, namun Tok Sim Sian Li sudah melempar sebuah bangkusan Sambut ini dan taburkan pada lukam wanita itu berseru dan Atsyang segera menyambut pemberian obat ini sambil menahan sakitnya Sejenak gadis itu terbelalak memandang kutungan ibu jarinya di atas tanah Akan tetapi cepat diusirnya pergi perasaan ngeri ini ketika dia bentrok dengan sinar matumajikannya Pandangan wanita iblis itu seolah berkata, apakah IAU tidak pups dengan hukuman ini? Karena itu Atsyang menetapkan hatinya setelah dia menaburkan obat, pelayan ini segera menjatuhkan diri berlutut Hujin, hamba hanya dapat mengaturkan terima kasih atas kemurahan yang telah Hujin berikan kepada hamba Mengingat bahwa hamba tidak sampai dibunuh saja sadah dapat membuat hamba berhutang budi Untuk itu, hamba yang hina siap mempertaruhkan jiwa dan raga demi kesulamatan Hujin beserta Kong Chu Gadis itu berseru dan Tok Sim Sian Li mendengus Sudahlah wanita ini mengulap tengnya Berikan pedang itu kepadaku Atsyang mengangguk dan dengan tangan kiri dia mengambil pedang Kemudian dengan kedua tangan yang masih gemetar dia mengangsurkan pedang itu Tok Tim Sian Li menerima Sejenak mengamat-amati pedang yang bersinar kehijauan itu dan mulutnya berseru perlahan Pedang bagus, mirip Tsyang Leong Kiam, pedang naga hijau Wanita itu tiba-tiba mengelebatkan pedang dan Atsyang yang berada di dekatnya hampir saja berteriak kaget Suara yang mengaung tajang membelah udara Dan Atsyang tadi mengira bahwa majikannya hendak menyerang dia Namun ternyata Dugaannya keliru karena Teksim Sian Li kiranya hanya ingin mencoba saja kehebatan pedang di tangannya Karena itu, Atsyang lega kembali dan terdengar kini pujantok SNM Sian Li Pedang ampuh, benar-benar dari logam mulia Kelak pantas dimiliki oleh puteraku Wanita itu terkekeh dan Atsyang yang melikat kegirangan memancar tiba-tiba menemukan pikiran baik Hujin, apa yang Hujin katakan tadi? Tsyang Leong Kiam pelayan ini berseru dan Tok Sim Sian Li memutar tubuh Sejenak wanita iai tanpa keheranan, namun ahim ya dia mengangguk juga Benar, kenapakah wanita itu memandang penuh selidik dan Atsyang melanjut kau pertanyaannya Dan Hujin tadi menyatakan pedang itu kelak pantas diwarisi putera Hujin? Kembali Tok Sim Sian Li menganggukkan kepalanya Kalau begitu, kenapa tidak sekarang juga putera Hujin ini diberi nama? Eh, apa makasunmu kali ini Tok Sim Sian Li membelalakan matanya dan wanita itu melompat dekat Atsyang, kau hendak menghinaku dengan care apa lagi? Anitu itu tampak marah namun gadis pelayan ini bahkan tersenyum luar biasa Hujin Harap jangan naik pitam dulu Hamba mempunyai usul, yakni tentang nama bagus untuk putera Hujin itu Kalau Hujin mengatakan pedang ini kelak pantas dimilikinya Sebatang pedauk yang mirip Tsyang Hang Kiam Lalu kenapa Hujin tidak memberinya nama yang mirip dengan nama pedang itu? Jika Hujin setuju, putera Hujin ini dapat saja di nama Kucheng Leong Dan mengingat ayahnya siap, maka bagaimana kalau putera Hujin itu kita beri nama Yap Tseng Leong? Tentu merupakan nama yang indah dan gagah, juga sedap didengar telinga Tsyang berhenti bicara dan wanita iblis yang mendengarkan kata-kata pelayannya itu tampak tertegun Namun sekejap saja wanita ini tercengang kaget karena segera dia terkekeh gemibra Aih, acang, saranmu benar-benar bagus sekali Hai hai hik, tidak tahu, dari mana otakmu dapat merangkai semua hasil ini Ih, Ceng Leong Yap Ceng Leong, benar-benar sebuah nama yang tepat untuk puteraku ini Dan kelak dia harus bisa seperti ayahnya, bahkan harus melebih ayahnya Bagus, acang Bagus, terima kasih atas usulmu itu Tok Sim Sian Li tertawa gembira dan bayi yang tadi hendak dibunuhnya itu kini diciuminya berulang-ulang Ucapan pelayannya tadi tiba-tiba menerbitkan sebuah akal di kepalanya dan sambil mengeluarkan lengking aneh wanita ini berjingkrak-jingkrak Lipan dan acang yang menyaksik semua kejadian itu dengan bibir mengerang perlahan Pelayan ini tidak tahu, apakah di saat itu dia harus bergembira ataukah bersakit ati Kalau mengingat hukuman yang diterima, seharusnya dia menaruh dendam terhadap majikannya yang merupakan wanita iblis itu Tapi kalau mengingat kesengsaraan yang dialami oleh wanita ini diam-diam dia merasa ibah juga Gara-gara cinta asmaralah maka majikannya menjadi seperti itu, dan lagi-lagi ini adalah perbuatan kauna pria Apakah semua pria memang berwatak seperti itu? Atsang tidak menjawab namun diam-diam gadis ini mengepal tinju tangan kirinya Tok Sim Sian Lid telah meremukan nama bagi anak laki-lakinya, dan di dunia telah mencul sebuah nama yang baru Yap Cheng Leong, nama yang naga-naganya kelak pasti membuat heboh dalam dunia Kang Oung diasuh oleh seorang wanita yang Sedang dilanda api dendam, wanita yang juga menjadi murid Shang Gan Sian Jin Dan itu semua bermula di Bukit Kim Ki San, di sebelah kuburan mendiang kekasih pendekar guru neraka Apakah bakal terjadi semua kekhawatiran ini? Dunia tidak menjawab dan Kim Ki San juga membisu Hanya angin malam mulai mendesir dingin dan daun bambu berkeresek-keresah Oh, dua orang laki-laki tua tampak murung Yang tua duduk di atas batu hitam dalam bentuk padamah sana tampak merenung jauh sambil sesekali menarik napas panjang Penuh kekesalan sementara yang muda berayun-ayun santai di atas dahan yang rendah namun dengan alis dikernyitkan Dua-duanya baru saja kembali dari pegunungan Beng San, memenuhi janji untuk menemui Beng San Pai Chu, ketua Beng San Pai Dan mereka ini, yang bukan lain adalah Bu Tiong Kiam Kun Seng bersama putranya Kun Bok, temiata harus menyimpan kekesalan dan kekecewaan Orang yang terutama dijadikan pokok kedatangan mereka, yakni Cheng Bisi Jelita Putri Beng San Pai Chu, ternyata minggat dari Beng San tanpa memberitahu ayahnya Ini sedikit banyak mengecewakan pendekar tua itu, karena perasaannya sedikit tersinggaung Namun memandang muka Chiok Tau Tai Hiap dan juga mengingat bahwa gadis itu masih amat muda, pendekar ini mau menerti tentang tingkah lakunya yang agak liar itu Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari minggatnya Seng Calon menantu itu Pertama, gadis itu tidak setuju atau yang kedua, gadis itu malu-malu karena memang baru pertama kali inilah dia dilamar orang Dan Bu Tiong Kiam mengharap kecondongannya pada kesimpulan nomor dua Dia sendiri memang suka terhadap putri sahabatnya itu, selain cantik, juga lihat ilmu silat dalam gemblengan ayahnya sendiri Chiok Tau Tai Hiap si peridekar kenamaan Dan ini dirasa cocok untuk menjalin ikatan keluarga yang lebih erat lagi dalam bentuk sebuah perkawinan dengan putra tunggalnya sendiri, Kun Bok Karena itu, tidak haran kalau dia jauh-jauh datang mengunjungi sahabatnya itu untuk membicarakan masalah ini Dan betapa girang hatinya ketika mengetahui bahwa putri sahabatnya itu masih single Belum ada orang yang datang mendahui wewinya, dan ini merupakan harapah besar baginya Namun siapa menduga? Tertiata ketika gadis itu sendiri telah mengetahui maksud perjodohan ini dari ayahnya, mendadak saja dia meninggalkan rumah tanpa pamit Sedikit tertusuk perasaan pendekar pedang ini namun orang tua yang berpandangan jauh, dia dapat menindas perasaan keawanya itu Ayah, bagaimana sekarang dengan diriku pemuda yang berayun-ayun santai di atas dahan itu tiba-tiba bertanya Dia memang mirip ayahnya, bertubuh sedang namun singsat dengan metu yang tajam bersinar Butiong kiam menarik napas panjang Bok Ji, anak Bok, orang tua itu berkata sambil memandang anaknya, menurut rendapatku dan juga menurut pendapat calon gahumu, calon mertua, ketika kita datang di sana, adalah sebaiknya jika kau turun gunung juga Ceng Hong telah mercari adiknya itu, dan tidak ada jeleknya apabila kau pun turut membantu mencari Ceng Bi Buka tikah kau tidak keberatan Kun Bok memandang ayahnya HMM, keberatan sih jelas tidak, ayah Akan tetapi, kalau seandainya aku berhasil menemukan gadis itu, lalu apa yang harus kulakukan? Aku serdiri belum tahu bagaimana wajahnya, juga belum tahu sifat-sifatnya Bagaimana dia kalau dia menolak mentah-mentah? Tentu hilang mukaku ini Pemuda itu mengerutkan alis dan ayahnya tersenyum Bokji, mencari calon istrimu itu bukannya lalu berarti menyeretnya pulang ke bengsan Tidak begitu, anakku, akan tetapi mencari di sini terkandung makaut untuk mengenalinya terlebih dekat setelah kau berhasil menemuinya Paham? Jadi maksud ayah? Karilah gadis itu Kalau sudah ketemu, dekatitah dia, bersikaplah seolah-olah, sebagai sahabat baru yang belum saling kenal mengenal HMM, bagaimana jika dia sukar didekati, ayah? Airh, kau punya akal, kan? Nah, gunakan otakmu itu sendiri jangan terlalu cengeng seperti anal kecil Kunbok merah mukanya Tapi, ayah HMM, apalagi? Aku belum tahu bagaimana wajahnya Mana mungkin bisa mencari? Kalau ada gadis yang mirip dia, lalu kusan sekadinya, bukankah beraber? Ayahnya tertawa Bokji, kau ini aneh Kita sudah tahu ciri-cirinya, seorang gadis 17 tahun, wajahnya bulat telur, cantik dengan metu yang seperti bintang dan selalu mengenakan pakaian merah Bukankah ini dapat dijadikan pegangan? Ah, ayah gampang saja bicara Gadis dengan ciri-ciri sepintas begitu hanya sekali ayah, bukan satu-dua, kunbok mencelak Betul, tapi yang menjadi putri Beng San Pai Chu juga hanya seorang saja, bokji ayahnya menjawab Dan kau dapat Menanya namanya, atau setidak-tidaknya metihat dasar-dasar ilmu silatnya Bukankah kau sedikit banyak sudah tahu? Kunbok terdiam, dan pemuda ini akhirnya mengangkat bahu Ditangkis sayahnya dalam jawaban-jawaban yang tepat begini memang susah juga baginya umuk membantah Karena itu dia pun lalu berkata, hem, baiklah, ayah Dan kapan kira-kira dimulainya aku melasanakan tugas ini? Dan kemana pula kira-kira arah yang harus kutuju? Pendekar pedang itu tersenyum Bokji, untuk mesaksanakan tugas begini mengapa masih harus tunggu-tunggu waktu? Sekarang inilah kau boleh berangkat dan tentang arah tujuan Barangkali yang lebih tepat adalah menuju ke kota, Raja Eh, demikian cepat, ayah Cepat apanya Bu Tiong Kiam menaikan alisnya? Kita sudah terlambat sebulan dan waktu sekian lama itu saja sudah cukup untuk membuat perubahan-perubaban yang tidak kita sangka Kun Bok kembali terdiam dan pemuda ini bangkit berdiri Sejenak dia memandang ayahnya, seolah-olah ada sesuatu yang hendak dibicarakan namun nurung dikeluarkan Bu Tiong Kiam melihat ini dan orang tua itu menggapai Kau hendak bicara apakah tanyanya? Pemuda itu melangkah maju Ayah, aku teringat janjimu sebulan yang lalu Kapan aku bisa menerimanya? Orang tua itu terkejut, namun segera dia tertawa Ayah, Bok Ji, demikian meluapkah hasratmu untuk segera mewiri si Bu Tiong Hui Seng Kiam Sud Ilmu padang bintang terbang dalam kabut? Tentu saja, ayah Bukankah kepandayan itu merupakan kunci dari ilmu silat pedang kita Bu Tiong Kiam? Dan mengingat bahwa aku sebentar lagi merantau di dunia persetatan yang ayah katakan banyak bahaya dan manusia-manusia curang Bukankah sebaiknya mewarisi ilmu pedang simpanan itu sebagai pelindung diri? Ayahnya tertawa dan orang tua itu tiba-tiba mencelat dari daru kunfa Hahaha, baiklah-baiklah Bicara tentang ilmu pedang membuat tangan ayahmu gatal-gatal Hayo kemarilah, Bok Ji, lihat baik-baik pelajaran terakhir yang akan kuberikan kepadamu ini Sing Entah kapan dicabutnya, tiba-tiba saja sebatang pedang tetah mendesing di tangan orang tua ini Mendengar desingnya, tentu sebatang logam yang ampun Akan tetapi betapa berannya kita setelah melihat jelas ternyata di tangan pendekar tua itu hanyalah sebatang pedang kayu belaka Dan dengan pedang kayu begini, ternyata Bu Tiong Kiam mampu memperdengarkan suara mendesing persis seperti sebatang pedang baja Benar-benar luar biasa Dan kunbok yang melihat ayahnya mulai bergerak, menjadi bersinar-sinar matanya Kontan dia meloncat maju dan dengan wajah berseri pemuda ini berseru Bagus, ayah Coba perlihatkan dan ajari aku ilmu simpananmu itu dan dia sudah mendekati ayahnya yang telah memasang kuda-kuda Bu Tiong Kiam tersenyum, dan pendekar pedang yang dikaguni Ichiok Tau Tai Hiap itu menempelkan ujung pedangnya di tengah-tengah kening Bok Ji, demikian orang tua itu berkata gembira harap kau perhatikan baik-baik jurus pembukaan ini yang kunamakan Tite Paiseng Tudingan bumi menyembah bintang Ada empat gerakan yang menjadi pokok dasar dari jurus pertama ini Yakni mula-mula mengumpulkan seluruh kekuatan di pergelangan tangan kanan lalu kita memecahnya di tiga bagian masing-masing pada ujung jari-jari kaki kiri dan kanan Serta yang terakhir adalah pemusatan tenaga sinkang di daerah tantian Semua gerakan ini haruslah mengalir serentak, dan begitu tenaga sakti sudah mulai bekerja maka kita harus secepatnya bergerak menyalurkan kekuatan sinkang itu Untuk jelasnya, saksikan apa yang hendakku perbuat ini Lihatlah Orang tua itu berseru dan tiba-tiba ujung pedang di tengah keningnya bergetar Kimbok melihat betapa getaran itu semakin mengeras dan berbareng dengan gerakan tangan kiri ayahnya yang menempel di sisi pedang dalam satu tepukan pendek Orang tua itu tiba-tiba membentak nyaring dan sekali kedua kakinya bergerak tahu-tahu tubuh ayahnya telah terbang di udara sambil memutar pedang Hebat dan cepat luar biasa gerakan ini, sampai samping matukunbok hampir saja terasa kabur Karena itu, pemuda ini merasa terkejut dan dia lalu mempertajam penglihatannya agar dapat mengikuti semua gerakan-gerakan ayahnya Dilihatnya tangan ayahnya berputar lima kali berturut-turut dan terciptalah lima buah lingkaran lebar atau gelang besar-besar membungkus tubuh ayahnya dalam sinar yang menyilaukan Angin pedang bercuitan, dan lima cahaya berkeredep itu tampak saling belit-membelit seperti ular Kunbok terkesima, dan tubuh ayahnya kini lenyap tergulung oleh lima gelang besar yang berputaran cepat dengan amat indahnya itu Namun hal ini tidak terlampau lama, karena tiba-tiba saja lima cahaya di udara mendadak pecah berhamburan terganti dengan satu sinar yang tipis dan kuat menukik Kunbok membelah ke bawah seperti halilintar dan berbareng dengan sambaran sinar yang tajam itu terdengarlah seruan butiong kiam kepada putranya, Bob Ji, awas perhatikan baik-baik Dan belum lenyap suara ini tiba-tiba saja sinar yang menyilaukan matu itu telah tiba bawah Kunbok melihat betapa tubuh ayahnya meluncur turun dengan kepala di bawah serta kaki di alas dan pedang di tangan ayahnya menukik tajam dengan kecepatan penuh Pesat bukan main gerakan ini, seperti elang yang menukik turun menyambar anak ayam dan belum lagi pemuda itu sadar akan apa yang sesungguhnya terjadi Tiba-tiba saja terdengar suara cep dan pedang ayahnya menancap amblas di dalam bumi Dan bersamaan dengan terhentinya gerakan pedang, tubuh butiong kiam juga ikut terhenti di tengah udara, berjungkir balik dengan kaki di atas dan kepala di bawah Sementara tangan kanannya masih memegang gagang pedang dalam posisi menunjang Inilah suatu demonstrasi yang hebat bukan main dari jago pedang itu dan Kunbok sendiri yang melihat perbuatan ayahnya ini sampai celangap Pemuda terkesima, dan sedetik dia terbelalak bengong Akan tetapi, begitu rasa kejutnya hilang segera Kunbok mengeluarkan tepukan kagum dan pemuda ini berjingkrak gerang sambil berseru Wah, hebat sekali, ayah Sungguh hebat, juga luar belasa Pemuda itu berterlak teriak dan butiong kiam tertawa, mencabut pedangnya sambami lompat berdiri seperti biasa di atas tanah Haha, bokji, baru melihat jurus pembukaan ini saja kah sudah mirip orang kesurupan? Bagaimana kalau sudah melihat semua tujuh jurus simpananku ini? Pendekar pedang itu tertawa geli dan Kunbok memandang ayahnya dengan takjub Airah, ayah bagaimana kau bisa mencipta jurus pembukaan ilmu pedang sehebat itu? Dan kenapa pula baru kali ini aku tahu? Airah ayah, kau harus segera mengajarkan ilmu itu kepadaku, ayah Aku ingin seliai engkau Pemuda ini berseru getengah merengek dan butiong kiam tersenyum lebar Bokji, menuntut ilmu jangan tergesa-gesa Kukira untuk mempelajari titepai seng itu saja kau harus melatihnya barang 2-3 bulan baru mahir Mana bisa cepat-cepat? Ilmu yang hebat harus dipelajari perlahan-lahan, butuh ketekunan, keuletan dan kesabaran Karena itu kau tidak boleh tergesa-gesa Ahaha kumbok terkejut dan memandang ayahnya dengan matuh, terbelalak 2-3 bulan, ayah serunya kaget Hanya untuk metatih jurus pembukaan ini saja Pendekar ini mengangguk dan tersenyuruh geli Betul, Bokji Kau tidak percaya? Akan tetapi, akan tetapi Hem, jangan main tetapi saja Sekarang kalau tidak percaya mari kita bentikan Kau sudah melihat semua gerakanku tadi, bukan? Nah, ini pedangku, pakai dan lakukan seperti apa yang telah kulakukan tadi Bu Tiong Kiam memberikan pedangnya dan kunbok tampak terkejut Baru sekarang pemuda itu sadar bahwa pedang yang dipakai ayahnya tadi bukanlah sebatang pedang tulen Melainkan hanya sebatang pedang kayu belaka Dan dengan mempergunakan pedang kayu seperti itu, ternyata ayahnya berhasil menusuk tembus sampai tinggal gagangnya Ahkan Bok terbelalak dan dia memandang ayahnya seperti orang bengong Bu Tiong Kiam tertawa dan orang tua ini tahu apa yang sedang dikagetkan oleh putranya Karena itu dia lalu berkata Nah, Bokji Kau sekarang sudah tahu kesulitannya, bukan? Pedang yang tadi ku pergunakan itu hanyalah pedang kayu Dan tanpa memiliki sinkang yang terlatih mana bisa menancapkan Amblas di dalam tanah? Karena itu, kau harus sabar, Bokji, jangan tergesa-gesa Memang tidak ku sangkal bahwa ilmu silat Bu Tiong Kiam Sud baik teori maupun prakteknya telah kau warisi dengan cukup baik Akan tetapi dalam sinkang, kau masih harus banyak berlatih, anakku Maka harus tidak bosan-bosannya belajar Kalau sekarang kau ragu-ragu memergunakan pedang kayu ini untuk melatih jurus pembukaan dari Bu Tiong Hwi Seng Kiam Sud Boleh kau pergunakan pedangmu sendiri? Nah, cabutlah dan ikuti petunjuk-petunjukku Kunbok mengangguk namun pemuda itu masih tertegun Dan baru setelah ayahnya mengulang perintaknya dua kali pemuda ini terkejut dan tersipu-sipu mencabut pedang sendiri setelah mengembalikan pedang ayahnya Mulailah Kunbok berlatih, mengikuti petunjuk-petunjuk ayahnya dengan amat hati-hati Dan seperti kata ayahnya tadi, jurus Tite Paiseng itu memang benar-benar tidak mudah Pedangnya sendiri yang terbuat dari baja pilihan dan bukan pedang kayu Ternyata masih belum berhasil dia tancapkan tembus sampai ke gagang Dia Hanfa dapat menusuk separoh lebih, itu pun setelah belajar dua jam lamanya Juga tubuhnya yang menjungkir dengan kepala di bawah kaki di atas masih belum tenang, bergoyang-goyang hendak roboh Tidak dapat seperti ayahnya yang menyerupai sebatang tonggak kokoh yang kuat Namun dengan ketekunan yang luar biasa, akhirnya lama-kelamaan dapat juga pemuda itu berhasil Sedikit demi sedikit gerakan tubuhnya mulai mantap Dan setelah dia mengulang-ulang jurus pembukaan Tite Paiseng itu selama hampir 4 jam Barulah tubuh Hanfa yang berdiri terbak di atas gagang pedang itu tidak bersoyang-goyang Hal ini mengembirakan hati Bu Tiong Kiam dan orang tua itu tersenyum bangga Haha bagus, bokji Kau hanya tinggal giat melatihnya setip hari Jika kau tekun, kurang dari dua bulan saja jurus ini sudah benar-benar mahir kau mainkan Orang tua itu berseru dan wajah kunbok berseri gembira Pujian ayahnya ini membangkitkan semangatnya dan meskipun peluh sudah penuh membasahi sekujur tubuhnya namun dia tampaknya tidak kenal lelah Pemuda ini sudah siap memasang kuda-kuda kembali, hendak melanjutkan latihannya namun tiba-tiba pundanya ditepuk perlaban Cukup, cukup sampai di sini dulu, bokji Jangan kelewat batas Masih ada dua jurus lagi yang hendak ku berikan padamu Seruan ayahnya ini membuat kunbok terhenti dan orang tua itu sudah melanjutkan kata-katanya lagi sambil tertawa Eh, anak gila, apakah kau sudah lupa dengan pesanku tadi? Berlatih ya berlatih, tapi dilakukan sambil jalan saja Kenapa hendak ngotot? Terlalu lama calon istrimu dibiarkan aku khawatir diadis robot orang Apa kau tidak ingin mencari putri bongsan Pei Chu? Diingatkan tentang calon jodohnya ini membuat kunbok terkejut dan seketika mukanya merjadi merah Ah, ayah, kau ada-ada saja, katanya main-main Orang lagi asyik berlatih begini masa diputus di tengah jalan? Buti Yong Kiam tertawa Bokji, untuk jurus pembukaan ini saja kau sudah menghabiskan waktu 4 jam Mana bisa seluruhnya dihabiskan dalam satu hari? Tidak, anakku, kau harus istirahat dan bersabar Aku sudah memutuskan bahwa hari ini juga kau sudah harus mencari calon istrimu dan sebagai bekal di jalan cukup untuk sementara kau mewarisi dulu 3 jurus inti ilmu silat kita Buti Yong Hui Seng Kiam Sud Setelah ini di dalam perjalanan kau bisa melatihnya perlahan-lahan dan kelak apabila kau sudah kembali, maka sisanya dapat kau pelajari lagi Bukankah ini memberikan kesempatan kepadamu untuk mematangkan semua pelajaran baru? Kunbok memandang ayahnya, sejenak bertatapan pandang namun akhirnya pemuda ini menghela nafas panjang Ayah, ayah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu baiklah akanku jalankan semua pekerjaan ini sungguh-sungguh Tapi ayah, berapa lama aku harus melakukan pencarian ini? Pendekar pedang itu tertawa, Bukji, pertanyaanmu itu agak aneh kedengarannya Mencari calon istri sendiri mengapa harus dipakai ukuran waktu? Kalau belum ketemiah tentu saja jangan kembali Eh kunbok terkejut Mana bisa begitu, ayah? HMM, mengapa tidak Bu Tiong Kiam memandang putranya kalau kau tidak bersungguh-sungguh tentu saja tidak bakal ketemu? Bukankah akhir-akhir ini kau selalu melamunkan gadis itu? Bu Tiong Kiam tertawa dan muka kunbok menjadi merah Memang tidak disangkal bahwa akhir-akhir ini dia banyak melamun Tapi yang dilamunkan bukanlah putri Beng San Pai Chu itu melainkan BKWI, gadis cantik yang agak genit dari dusun di bawah gunung Dan ayahnya salah mengira, menyangka dia sedang merindukan Cheng Bi putri Beng San Pai Chu Kunbok menekan debaran jantungnya yang tiba-tiba berdegup panah dan terbayanglah elehnya perkenalannya sebulan yang lalu tanpa disengaja dengan si gadis di bawah gunung BKWI, gadis yang suka mengenakan pakaian serbah hitam itu ketemu secara kebetulan saja dengannya Gadis itu sedang pergi ke sendang, membawa setumpuk pakaian dan rupanya juga bermakau tendak mandi Dia berjalan bersama dua orang Temannya yang lain, bergurau sambil menyanyi-nyanyi seperti layaknya perawan gunung yang sedang bergembira Pada waktu itu Mareka tiba di sebuah tikungan tajam, dan jalan ini merupakan jalan setapak yang amat sempit Dia bendiri pada saat itu sedang turun, dan BKWI bersama teman-temannya sedang naik Entah bagaimana asal mulanya Tiga orang gadis yang sedang bergurau itu tiba-tiba saja menjerit Seekor tikus sawah yang amat besar hampir sebesar kucing dengan bulunya yang berwarna coklat kehitaman Mendadak saja menyeberang jalan mengejutkan tiga perawan gunung ini BKWI terkejut dan otomatis gadis itu melompat, lari sambil menjerit-jerit ngeri ke atas bukit Menuju tikungan tajam yang berada di depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!